Renjana Pendekar, Jilip 23 Didengarnya PWE Giok sedang menggertak gigi hingga berbunyi gemertakan, lalu katanya dengan terputus-putus, lekas, lekas kau pergi, lekas pergi saja. Tapi Kim Nyancu masih tetap berdiri melenggong di tempatnya. Lantaran membela dirinya sehingga anak muda itu tersiksa begini, mana mungkin dia tega pergi meninggalkan dan membiarkan orang mati dengan tujuh lubang berdarah. Mendadak Kim Nyancu tertawa manis sambil mendekati PWE Giok. Jantungnya berdebar, tubuh pun terasa lemas, ia sendiri tidak tahu apakah khawatir, takut, malu atau gembira. PWE Giok menatapnya sambil mendelik, serunya dengan gemetar, jangan kau mendekat ke sini, jangan, kumohon dengan sangat, jangan kau mendekat kemari. Tapi Kim Nyancu malah pejamkan mati, terus menjatuhkan dirinya ke dalam pangkuan JPWE Giok. Dia sudah bertekad akan korbankan dirinya sendiri. Akan tetapi anak perempuan manapun juga tidak nanti mau berkorban bagi lelaki yang tak disukanya. Dengan memejamkan mati Kim Nyancu telah merelakan segalanya, ia sudah siap mempersembahkan miliknya, dan bersedia menerimanya. Tanpa terduga, pada saat itu juga mendadak dia merasakan pinggangnya kaku. Dia telah tertotok oleh PWE Giok menyusul tubuhnya terus dilemparkan keluar oleh anak muda itu, lalu tutup peti besi tadi pun ditendang mencelak dan dinding batu lantas rapat kembali. Kim Nyancu terkejut dan melenggong, juga berterima kasih. Tapi entah mengapa, rasanya juga rada kecewa, berbagai macam perasaan itu bercampur aduk. Dia tahu PWE Giok masih punya perasaan, belum hilang akal sehatnya, maka tidak tega membuat susah padanya. Dia tahu sebabnya anak muda itu menotok hiat sonia adalah karena khawatir dirinya akan masuk lagi ke sana. Sebabnya dia menutup dinding itu adalah untuk menjaga agar PWE Giok sendiri tak sampai menerjang keluar bila mana tidak tahan oleh rangsangan obat kuat yang diminumnya. Dan jelas pintu dinding itu tidak mungkin dibuka dari dalam. Sekarang tertinggal PWE Giok saja yang terkurung di situ untuk menanti kematian. Air matukim Nyancu bercucuran, teriaknya dengan suara parau, Meng, mengapa kau begitu bodoh? Memangnya kau kira demi menolong dirimu maka ku lakukan seperti tadi itu. Sesungguhnya aku sendirilah yang rela berbuat begitu, apakah, apakah kau tidak tahu aku memang suka padamu? Di luar dugaan, suara Kim Nyancu itu ternyata dapat tersalur ke dalam kamar batu sana. Apa yang diucapkan Kim Nyancu itu dapat didengar jelas oleh PWE Giok. Tetapi sekarang meskipun dia ingin memasukkan lagi si Nona ke sana juga tidak dapat lagi, semuanya sudah terlanjur. PWE Giok memukul-mukul dinding sambil berteriak dengan suara gemetar, Kau tahu, aku tidak boleh berbuat begitu, aku tidak boleh merusak dirimu. Kim Nyancu juga dapat mendengar suaranya, maka ia pun berteriak, Tapi kalau kau tidak berbuat begitu, terpaksa kau harus mati. Oh, kumohon, maafkan. Ku benci padamu, ku benci, teriak Kim Nyancu. Selama nyatakan ku maafkan kau. Kau hanya tahu tidak tega mencelakai diriku, tetapi tahukah kau dengan penolakanmu ini kau telah menyakiti hatiku? Sungguh dia tidak tahu mengapa dirinya bisa mengucapkan kata-kata begitu. Bisa jadi dia sengaja hendak mendorong semangat PWE Giok agar berusaha keluar. Sekujur badan PWE Giok serasa mau meledak, dia lantas berteriak-teriak, Ya, aku salah. Memang aku salah besar. Sebenarnya aku pun suka padamu. Dan mengapa kau tidak keluar? Apakah sekarang kau tidak dapat keluar? Teriak Kim Nyancu, betapapun dia masih menaruh harapan. Sudah terlambat, sudah terlambat. Tahukah kau, hanya ada kematian jika kau tidak keluar? Biar mati pun aku tetap berterima kasih padamu teriak PWE Giok dengan suara gemetar. Tubuhnya merasa panas seperti dibakar, keadaannya sungguh payah dan tak tahan lagi. Ia tidak tahu bahwa pada saat itu juga peti mati batu itu pun terbuka, seorang perempuan yang lebih cantik daripada bidadari, tapi dingin melebih hantu telah melangkah keluar dari peti mati itu. Sungguh aneh, masakah mayap perempuan cantik di dalam peti mati itu benar-benar telah hidup kembali? Baju perempuan itu berwarna putih laksana salju, tapi air mukanya terlebih putih daripada bajunya. Dia menyaksikan J.PWE Giok yang lagi berkelojotan di lantai, mendadak dia menjengek, Hektometer, kalian memang benar dua sejoli yang sehidup semati, setelah kalian mati nanti pasti kalian akan kukubur bersama. Suaranya ternyata juga sedingin es, sedikit pun tiada emosi. Melihat gelagatnya, umpama kata dia memang bukan orang mati, tapi hatinya jelas sudah lama mati, sudah lama beku. Mendengar suara orang, PWE Giok terkejut dan cepat berpaling, segera dilihatnya wajah yang cantik ini, wajah ini membuatnya jauh lebih terkejut daripada melihat setan. Perempuan yang dingin seperti badan halus ini ternyata Lim Tai Ih adanya. Jadi delapan anak perempuan yang mati di lorong tadi kiranya anak murid Pek Koabun dan Lim Tai Ih adalah anak perempuan yang menghilang secara misterius itu. Saking terkejutnya PWE Giok berteriak, Lim Tai Ih, Ken, kenapa kau berada di sini? Air muka Lim Tai Ih berubah hebat, jawabnya dengan terkesiap, siapa kau? Dari mana kau tahu namaku? Aku inilah J.PWE Giok teriak PWE Giok. Lim Tai Ih melengat, segera dia menjengek, Hektometer, kiranya kau J.PWE Giok itu, ternyata kau belum mau ganti nama. Aku memang J.PWE Giok, kenapa mesti ganti nama jerit PWE Giok? Hektometer, apakah kau mau ganti nama atau tidak? Sekarang bukan soal lagi, Lim Tai Ih, sebab kau toh bakal mati. Sesudah kau tahu rahasia tempat ini, bagaimana hanya ada mati. Sekuatnya PWE Giok meronta bangun, mendadak dilihatnya di dalam peti mati batu itu masih ada sesosok mayat perempuan yang sangat cantik dan seperti masih hidup tanpa terasa ia menjerit pula, se-sesungguhnya bagaimana persoalannya ini? Apakah kau terkejut tanya Lim Tai Ih, supaya kau tahu, yang membujur di dalam peti mati inilah jenazah asli Siohun Yocu. Pada waktu masih hidup setiap lelaki pasti tergiur padanya, sesudah mati dia pun masih sayang pada wajahnya dan tidak membiarkannya membusuk. Dan, dan kau? Mengapa, mengapa kau berada di situ? Tanya PWE Giok. Ketika ku dengar ada orang masuk kemari, cepat aku bersembunyi di dalam peti mati itu. Aku tahu ilmu silatmu tidak lemah, untuk apa ku buang tenaga percuma untuk bergebrak dengan kau. Oh, jadi obat bius itu pun kau yang mengaturnya di sana? Aku pun dibawa masuk ke sini oleh luncuran kasuran batu itu, jadi aku tahu bila mana kasuran batu itu terpantul balik ke sana, maka orang yang berada di atasnya pasti akan terjerembap ke depan. Oleh karena itu terlebih dulu ku taruh obat bius itu di sana. Untuk mematikan kau, buat apa aku mesti turun tangan sendiri? Baru sekarang PWE Giok paham duduk persoalannya, ucapannya dengan terputus-putus, sejak kapan kau berubah menjadi, menjadi sekeji ini? Orang keji di dunia ini terlalu banyak, jawab Lim Taiyi. Jika aku tidak keji, tentu aku yang akan dibinasakan orang. Tapi aku ini bakal suamimu, mana boleh kau. Blok. Belum habis ucapan PWE Giok, kontan Lim Taiyi telah menamparnya sambil membentak, persetan kau. Bakal suamiku sudah lama mati, tapi kau berani kurang ajar pada aku? Tamparan ini cukup keji dan keras, tetapi PWE Giok seperti tidak merasakan apa-apa, dia cuma menatap si Nona dengan matanya yang merah dan bergumam, kau tunanganku, kau, kau bakal istriku. Lim Taiyi menjadi takut sendiri melihat sorot metal PWE Giok yang beringas itu, katanya, Ah, apa kehendakmu? Tersembul senyuman aneh pada ujung mulut PWE Giok, dia masih terus bergumam, kau bakal istriku. Kau inilah, mendadak ia menubruk ke arah Taiyi. Tadinya dia gunakan tenaga dalamnya untuk mengekang bekerjanya obat perangsang, sebab itulah dia masih dapat mempertahankan kejernihan pikirannya, tapi sekarang, obat perangsang itu akhirnya meledak dan tidak tahan lagi. Apalagi perempuan cantik di hadapannya ini adalah bakal istrinya, dia merasa tidak ada salahnya kalau Keruan Lim Taiyi terkejut dan dengan gusar pula tangannya kembali menggampar muka PWE Giok sambil membentak, kau gila, kau berani. Tetapi PWE Giok sama sekali tidak mengelak dan tetap membiarkan mukanya dihantam seperti tanpa terasa, sebaliknya matanya kini semakin merah dan menakutkan dan terus menubruk maju. Baru sekarang Lim Taiyi ingat muka anak muda itu masih terbalut kain, segera ia ganti menampar dengan satu pukulan tertujuk ke dada PWE Giok. Tak tersangka hantaman ini pun tetap tak dapat mencegah tindakan buas anak muda itu. Kini obat perangsang itu sudah menyebar, seluruh tubuh PWE Giok serasa mau meledak, betapapun keras pukulan Lim Taiyi bagi PWE Giok rasanya malah seperti dipijat. Keruan Taiyi ketakutan, mendadak ia membalik tubuh terus lari. Bagaikan orang gila PWE Giok lantas mengejar. Pemuda yang semula ramah tamah dan sopan santun ini sekarang sudah berubah seperti seekor binatang buas. Kim Nyansu yang berada di luar juga terkesiap oleh apa yang terjadi di dalam itu, meski dia tidak dapat melihat keadaan di dalam kamar batu itu, tetapi dari suaranya dia dapat berteriak, Hi, PWE Giok, apa yang kau lakukan? Namun di dalam hanya terdengar suara dua orang berlari, kejar mengejar, suara napas terengah-engah dan tiada jawaban. Entah sebab apa, hati Kim Nyansu serasa dibakar dan seakan-akan meledak, mendadak ia berteriak, Ji, PWE Giok, mengapa kau tidak menghendaki diriku dan menginginkan dia? Terdengar PWE Giok menjawab dengan napas tersengal-sengal, sebab di, dia adalah. Kau sendiri sudah menyatakan suka kepadaku, betul tidak teriakin Nyansu dengan suara parau. Aku, aku memang, aku tidak. Lim Tai Ih menjadi murka dan benci, teriaknya, kau orang gila, jika kau suka padanya, mengapa tidak kau cari dia saja? Tidak, aku suka padamu, kau, kau adalah istriku seru PWE Giok. Kentut. Memangnya siapa istrimu dan Prat Lim Tai Ih dengan gusar? Dalam pada itu Kim Nyansu telah menanti di luar. Keadaan ini sangat ruwet, siapapun tak akan dapat membayangkannya, siapapun sukar menjelaskannya. Hubungan antara ketiga orang ini memang luar biasa, cinta dan benci memangnya sukar dijernihkan, tapi pada saat dan keadaan yang paling serba sulit inilah ketiga orang ini telah berkumpul di suatu tempat. Apabila dipikir, sungguh di dunia ini tiada kejadian lain yang lebih gila, lebih aneh, lebih mustahil dan tidak masuk di akal. Dan semua ini justru ditimbulkan oleh orang yang sudah mati. Jenazah cantik Siohun Nyocu di dalam peti mati tampaknya lagi tersenyum puas. Kim Nyansu sedang menangis. Ia sendiri tidak tahu mengapa dirinya menangis, daripada dikatakan dia berduka, kecewa, akan lebih baik kalau dikatakan dia merasa penasaran. Sekonyong-konyong terdengar suara jelitan kaget Lim Tai Ih, jeritan ini laksana sebatang jarum yang menusuk ulu hati Kim Nyansu. Ia pun tahu akhirnya Lim Tai Ih sudah berhasil ditangkap oleh J.P.W.E. Jiok. Habis itu lantas terdengar suara rontaan, suara caci mati, suara keluhan, suara napas yang ngos-ngosan serta suara punggung dipukul, mendadak terdengar pula suara bles, habis itu lantas tidak terdengar apa-apa lagi. Keheningan ini membuat Kim Nyansu jauh lebih tersiksa daripada suara apapun. Ia ingin menangis terlebih keras, tapi ingin menangis pun sudah tidak sanggup lagi. Entah berapa lama ia termenung di situ, mendadak terdengar suara kemandannya orang berjalan. Kim Nyansu bergirang, pikirnya, nah, jangan-jangan P.W.E. Jiok datang menolong diriku, pada dasarnya Kim Nyansu bukan perempuan yang berjiwa sempit, maka rasa benci itu tidak sampai berlarut-larut. Tapi tanpa terduga, suara orang berjalan itu ternyata bukan datang dari dalam, melainkan berkumandang dari luar goa. Agaknya pada masa hidupnya Siung Hun Kiong Chu selalu ingin tahu setiap suara yang timbul dari luar maupun dalam goa, maka dia sudah mengatur alat penyalur suara sedemikian pekanya sehingga suara yang lirih pun dapat terdengar. Giojiu Samelong, kiranya namamu memang bukan kosong belaka, demikian terdengar suara seorang perempuan berseru dengan tertawa genit. Bila mana tidak kuajak kau ke sini, mungkin selama hidupku jangan harap akan dapat masuk ke sini. Suara perempuan ini terasa agak serak-serak bagus, akan tetapi kedengaran manis dan memikat. Perempuan yang bicara ini seolah-olah setiap detik senantiasa bergaya genit dan bersikap manja. Lalu suara seorang lelaki menanggapi dengan tertawa, dan tentunya kau tahu bukan aku sengaja membual bahwa kecuali kedua saudaraku, mungkin terlalu sukar bagi orang lain untuk masuk ke sini. Hai hai hai, Lelaki pintar seperti kau ini pasti sangat disukai oleh anak perempuan, demikian perempuan tadi berkata pula dengan tertawa genit. Anehnya, mengapa sampai sekarang kau belum lagi beristeri dan berumah tangga? Lelaki yang disebut Giojiu Samelong itu terbahak-bahak lantas menjawab, masa perlu tanya lagi, aku kan sedang menunggu jawabanku. Begitulah sembari bersendagurau kedua orang itu lantas mencubit dan colek segala. Apabila PWE Gioj berada di sini, tentu segera dapat dikenali suara itu adalah suara Gin Ho An Yeo yang kabur dengan gusar meninggalkan Kim Ho An Yeo dan Ti Ho An Yeo. Tapi Kim Nyancu tidak tahu siapa kedua orang ini, dia cuma merasa mereka memuahkan. Selakanya dirinya sendiri justru tak dapat berkutik, ingin menghindar pun tak bisa. Tentu saja Kim Nyancu sekilas rada khawatir, dia berharap semoga pintu batu di luar telah dirusak oleh si kakek bercahaya perak, dengan demikian dua orang ini tidak dapat masuk ke situ. Didengarnya laki-laki yang disebut Giojiu Samelong itu tiba-tiba saja bersuara kaget dan suara tertawanya lantas berhenti, katanya, hi, jinding ini mengapa berlubang, juga alat rahasianya hanya tertutup dengan pelat besi, apakah karena khawatir ada orang menerobos keluar dari dalam? Terdengar Gin Ho An Yeo menanggapi dengan terkesiap, ya, mengapa di dalam bisa ada orang, padahal rahasia tempat ini oleh ayahku hanya diberitahukan kepada kami bertiga kakak beradik dan orang lain tidak ada yang tahu. Tentu rahasia tempat ini sudah bocor, ujar Giojiu Samelong. Tempat ini pasti sudah pernah didatangi orang. Dan orang yang mampu datang ke sini pasti bukan kaum lemah, kukira lebih baik kita. Dengan tertawa genit Gin Ho An Yeo lantas memotong, biarpun yang datang ke sini bukan kaum lemah, tapi Sam Siowya kita dari Jiih Tong masa takut padanya. Mana aku takut padanya ujar Giojiu Samelong dengan tertawa. Siapapun tiada yang ku takuti, aku cuma takut padamu. Jika beberapa jurus kungfu tinggalan Siowhun Nyeo Chu itu berhasil kau yakinkan, wah, aku bisa keok. Gin Ho An Yeo tertawa cik kakak cikik, jawabnya, apabila kungfu Siowhun Nyeo Chu berhasil ku yakinkan, tujuanku kan juga untuk memuaskan kau. Di tengah suara tertawa kedua orang itu, krek, pintu sudah terbuka. Seorang pemuda berbaju hijau pupus dengan membawa cundrik terus melompat masuk, gerakannya ternyata sangat gesit, akan tetapi mukanya kelihatan pucat. Hidungnya besar membetet, pipinya kempot, bokongnya tepos. Jelas potongan orang yang terlalu banyak bekerja keras di waktu malam. Namun begitu, sorot matanya ternyata tajam. Dia memandang sekeliling ruangan, lalu terbelalak ke arah Kim Yancu. Kim Yancu juga melotot padanya, tapi tidak bersuara. Mendadak Giao Jiu Samelang tertawa, serunya, Hi, lihatlah, di sini memang benar ada orang, bahkan seorang nona jelita, tapi entah Hiaconia ditotok siapa. Dengan bersorak gembira Gin Ho Anyo memburu maju, pakaiannya ternyata cukup sopan, tapi kedua matanya sama sekali tidak kenal sopan, dia melirik genit lantas berkata, ya, orang yang menotok Hiaconia mengapa tidak kelihatan. Giao Jiu Samelang mendekati Kim Yancu, dengan ujung kakinya dia menggelitik pinggang Kim Yancu dengan laku bangor. Keruan Kim Yancu gemas setengah mati. Tetapi apa daya, sama sekali dia tak dapat bergerak. Dengan cengar-cengir, Giao Jiu Samelang lalu berkata, Nona Cilik, siapakah yang menotok Hiatomu? Ai, orang ini keterlaluan, masa tidak kenal kasih sayang kepada nona jelita seperti kau ini? Eh, katakan saja kepadaku di mana adanya dia, nanti ku hajar dia untuk melampiaskan dendamu. Gin Ho Anyo tertawa cekikikan, lantas katanya, adik yang baik, lekaslah kau beritahukan padanya, Sam Siao ya, cuan muda ketiga, kita ini maha pencinta, terutama terhadap anak perempuan yang cantik, bila mana ada anak perempuan cantik terani ya, dia yang lebih penasaran daripada siapapun juga. Eh, ucapanmu ini kok terasa berbau cuka, maksudnya cemburu seru Giam Jiu Samelang dengan tergelak. Gin Ho Anyo terus merangkul lehernya dan berkata, bila aku tidak suka padamu, apakah mungkin bisa cemburu? Hampir saja Giam Jiu Samelang jatuh kelenger oleh rayuan itu, ucapnya dengan tertawa, sudah memiliki kau, masa aku perlu mencari yang lain lagi? Kedua pahamu. Belum habis ucapannya, sekonyong-konyong liat jatuh terkulai, sampai menjerit saja tidak sempat dan tahu-tahu nafasnya telah putus, malahan wajahnya masih tersenyum simpul, care bagaimana matinya mungkin dia sendiri pun tidak tahu. Sebaliknya Gin Ho Anyo sama sekali tidak berkedip, dia memandang Kim Ngan Chu, katanya dengan tertawa, lelaki macam begini, bila melihat perempuan matanya lantas sijau, biar mati pun tidak perlu disayang. Tapi kalau bukan lantaran dirimu, sesungguhnya aku ada merasa berat untuk membunuhnya. Lantaran diriku Kim Ngan Chu menegaskan dengan terbelalak. A'i, cici yang baik, meski kau tidak kenal diriku, tetapi sekali kulihat bajumu ini segera ku kenali kau, ucap Gin Ho Anyo dengan suara lembut. Bukankah kau ini pendekar wanita Kim Ngan Chu yang termaskur di dunia kangow itu? Dan siapa kau tanya Kim Ngan Chu? Gin Ho Anyo menghela nafas, jawabnya dengan suara rawan, aku adalah seorang anak perempuan yatim piatu yang sengsara. Kim Ngan Chu bergelak tertawa lantas menyela, ku dengar kau bilang mempunyai saudara dan berayah, mengapa sekarang kau katakan yatim piatu dan sengsara? Biji metu Gin Ho Anyo berputar, tampaknya air matanya akan menekes, katanya, meskipun aku mempunyai ayah bunda dan saudara, tapi mereka, mereka sama benci padaku, aku sendiri tidak mampu membuat mereka suka padaku, aku pun tidak berani bertindak keji dan ganas seperti mereka. Hati Gin Ho Anyo rada lunak demi melihat mimik Kim Ngan Chu yang memelas itu. Namun Kim Ngan Chu tetap berteriak, dan kau sendiri, caramu membunuh orang barusan ini apakah tidak terhitung keji dan ganas? Oh, tahukah betapa aku tersiksa olehnya hanya karena ku minta dia membawaku ke sini, tutur Gin Ho Anyo dengan suara gemetar. Apabila tidak ku bunuh dia, selama hidup pasti aku akan selalu dianiaya olehnya, mendadak ia menjatuhkan diri ke pangkuan Kim Ngan Chu dan menangis, katanya dengan tersendak, Oh, cici yang baik, coba katakan, apakah ini salahku? Hati Kim Ngan Chu tambah lunak lagi, ia menghela nafas gegetun, katanya, Ya, betul, kau memang tidak dapat disalahkan. Ada sementara lelaki di dunia ini memang pantas kalau dibunuh. Sebenarnya Kim Ngan Chu memang tidak dapat menemukan alasan berdusa si nona jelita ini, sebab kalau orang bermaksud jahat padanya, bukankah sejak tadi sekali tebas saja sudah dapat membinasarkan dia? Nyata ia tidak tahu betapa jelimetnya jalan pikiran Gin Ho Anyo, hak kekatnya seumur hidup jangan harap akan dapat menerkanya. Biarpun sudah cukup pengalaman berkelana di dunia kangong, tapi kalau dibandingkan Gin Ho Anyo, hak kekatnya Kim Ngan Chu seperti anak kecil berbanding orang tua. Sekalipun Gin Ho Anyo telah menjualnya mungkin dia belum lagi mengetahui apa yang terjadi. Sementara itu Gin Ho Anyo telah membuka Hiat Chu Kim Ngan Chu. Katanya dengan tertawa manis, tak kuduga cici akan memaklumi diriku secepat ini, sungguh aku tidak tahu kera bagaimana harus berterima kasih padamu. Kau telah menyelamatkan diriku, akulah yang harus berterima kasih padamu, kata Kim Ngan Chu. Gin Ho Anyo menunduk, mendadak ia berkata pula, ada sesuatu pikiranku, entah mestiku katakan atau tidak. Mengapa tidak kau katakan saja? Aku hidup sengsara sendirian, entah, entah cici sudi menerima diriku sebagai adik atau tidak ucap Gin Ho Anyo dengan rawan. Kim Ngan Chu melengat, serunya, kita, kan baru saja kenal? Belum habis ucapannya, bercucuranlah air matu Gin Ho Anyo, katanya, kakak kandungku saja tidak sudi mengakui diriku, orang lain lebih lagi, air, sungguh aku ini terlalu bodoh, aku, aku, sampai di sini, menangislah dia dengan sedihnya. Tanpa terasa Kim Ngan Chu merangkulnya, ucapnya dengan suara lembut, oh, adik yang baik, siapa bilang aku tidak sudi mengakui kau sebagai adik? Cuma, cuma kau harus memberitahukan lebih dulu siapa namamu. Ai, aku ini memang pikun, seru Gin Ho Anyo dengan tertawa cerah. Cici yang baik, terimalah hormat adikmu, Hoa Gin Hong. Habis berkata ia benar-benar memberi sembah hormat kepada Kim Ngan Chu. Cepat Kim Ngan Chu membangunkannya, katanya dengan tertawa, aku Kim Ngan Chu, walet temas, ada pun kau Gin Hong Hong, burung Hong Pelak, tampaknya kita menjadi seperti kakak adik sekandung. Padahal dia sendiri juga sebatang kera, tidak punya sanak, tidak punya kadang. Sekarang mendadak mendapatkan seorang adik secantik ini, dengan sendirinya dia pun gembira sekali. Ia tidak tahu bahwa adik perempuannya ini sesungguhnya bukanlah burung Hong segala, tetapi lebih tepat dikatakan serigala betina dan setiap saat dia bisa dicaploknya bulat-bulat. Lalu untuk apakah sesungguhnya Gin Ho Anyo memikat Kim Ngan Chu? Kenapa dia sengaja mengangkat saudara dengan Kim Ngan Chu? Apa maksud tujuannya? Semua pertanyaan ini, kecuali Gin Ho Anyo sendiri mungkin tiada seorang pun yang dapat menjawab. Gin Ho Anyo lantas mondar-mandir longok-longok di dalam ruangan ini, tampaknya sangat gembira, sama sekali ia tidak tanya kera bagaimana Kim Ngan Chu datang ke sini dan siapa yang menotoknya. Sebaliknya Kim Ngan Chu sendiri tidak tahan, maka ia buka suara lebih dulu, meski benda mestika berada di sini tidaklah sedikit, tapi harta pusaka si Yau Hun Nyo Chu yang sebenarnya justru tersimpan di dalam sana. Oh oh di dalam sana masih ada kamar lain tanya Gin Ho Anyo dengan matel, terbelalak. Padahal sejak tadi dia sudah memperhitungkan di dalam sana pasti masih ada ruangan lain, kalau tidak, kemana perginya orang yang menotok Hiya Chu Kim Ngan Chu itu? Dengan suara tertahan Kim Ngan Chu lantas berkata, boleh kau ikut padaku, tetapi harus hati-hati, tidak peduli bertemu dengan siapa dan mengalami kejadian apa, hendaklah kau jangan bersuara, dapatkah kau turut kepada perkataanku? Kalau adik tidak turut kepada perkataan kakak, habis mesti turut perkataan siapa? Dia jawab Gin Ho Anyo dengan tertawa. Kim Ngan Chu tertawa, dipanggulnya lagi tutup peti besi itu, dan dia mulai menyembah lagi. Maklumnya merasa tidak mempunyai akal kecuali mengulangi resep semula. Gin Ho Anyo hanya memandangi saja dengan diam, meskipun dalam hati merasa heran, tapi dia tidak banyak omong. Dalam keadaan bagaimana harus bicara dan dalam keadaan bagaimana kudu diam, bagaimana jauh lebih paham daripada orang lain. Benar juga, kasuran batu itu meluncur masuk lagi kebalik dinding sana, sampai Gin Ho Anyo juga terkejut menyaksikan kejadian tak terduga-duga itu. Didengarnya Kim Ngan Chu lagi menjerit kaget berada di dalam sana. Kiranya J.P.W.E. Giok dan Lim Taiyi sudah menghilang. Pada detik sebelum dinding itu merapat kembali, dengan secepat kilat ke Gin Ho Anyo sudah ikut menyelingap masuk ke sana. Melihat harta pusaka yang berserakan di situ, kejut dan girang pula Gin Ho Anyo. Sebaliknya Kim Ngan Chu berdiri termangu-mangu dan berulang-ulang bergumam, kemana perginya mereka? Mengapa bisa menghilang? Siapa yang hilang? Tanya Gin Ho Anyo. Kim Ngan Chu tidak menjawabnya. Dia mengitari peti mati raksasa itu, mendadak dilihatnya lantai di belakang peti itu bertambah sebuah lubang, dua botol obat di dalam amari batu juga tertindih hancur lagi. Meski dia tergolong anak perempuan yang polos dan masih kekanak duaan, tidak paham liku-liku dan kelicikan orang hidup, namun hal ini tidak berarti dia orang bodoh. Sesudah berpikir sejenak, segera ia dapat menerka apa yang telah terjadi, yakni tentunya JPWE Giyok berhasil menangkap Lim Tai Ih, keduanya terus bergumung dan Lim Tai Ih menindih pecah lagi dua botol obat sehingga dia sendiri juga sempat menghisap obat perang sang cinta itu, lantaran itulah dia tidak meronta dan tidak melawan lagi kehendak JPWE Giyok. Tetapi ketika kedua orang itu bergumul, tanpa sengaja telah menyentuh tombol pesawat rahasia sehingga timbul sebuah lubang di bawah tanah, dan dalam keadaan pikiran Mila yang dua, tanpa sadar kedua orang lantas terjeblos ke bawah. Lubang di bawah tanah itu ternyata gelap gulita, entah berapa dalamnya dan entah pula tempat apa di bawah sana. Kim Nyancu menjadi khawatir dan gelisah, mendadak ia berkata, kau tunggu di sini, biar aku turun ke bawah untuk melihatnya. Gin Ho Anil melirik sekejap botol obat dan kitab yang berada di dalam almari batu itu, lalu berkata, hendaklah kau hati-hati, dengan susah payah aku mendapatkan seorang cici, jangan sampai, jangan khawatir, potong Kim Nyancu, cicitakan mati. Ia mencoba merangkak ke dalam lubang, diketahuinya lubang ini tidak lurus ke bawah, melainkan miring seperti tangga luncur. Tanpa pikir panjang, dia terus pejamkan matu dan membiarkan tubuhnya meluncur ke bawah. Ternyata di bawah lubang inilah benar dua istana bahagia yang dimaksudkan dalam pesan Siung Hun Kiong Chu itu. Inilah sebuah goa batu yang luas, tampaknya goa alam dan tidak mengalami perubahan oleh tangan manusia. Mutiara dan batu permata berserakan dan memancarkan cahaya sehingga kelihatan dinding batu yang berbentuk aneh melebih ukiran. Di pojok sana ada sebuah tempat tidur yang sangat indah dan di samping tempat tidur ada sebuah meja kecil yang berbentuk aneh dan di atas meja ada sebuah piala emas dan bokor kemala. Tempat di mana Kim Nyancu jatuh itu adalah sebuah kolam yang besar, cuma sekarang kolam itu kering tanpa air sehingga kelihatan berbagai ukiran di tepi kolam, ukiran yang menggambarkan adegan main cinta yang merangsang. Kini di goa ini sunyi senyap, tapi dapat dibayangkan dahulu tempat ini pasti selalu dalam suasana gembira ya. Kini meski di tempat tidur itu tiada terdapat seorang pun, tapi dapat diduga dahulu selalu berbaring sepasang muda-mudi yang gagah dan cantik. Isi bokor itu pasti santapan yang paling lezat di dunia ini dan isi piala emas itu pasti juga arak yang paling sedap. Kalau seseorang meluncur dari atas ke bawah dan terperosot ke kolam mandi itu serta melihat pemandangan indah di sekitarnya, bukankah sama halnya terjatuh ke surga yang hangat dan bahagia? Akan tetapi di sini pun Kim Nyancu tetap tidak melihat J.P.W.E. Giyok dan Lin Taiyi. Ia coba mengitari ruangan goa ini, akhirnya ditemukan di balik batu dinding yang menonjol sana samar dua seperti ada cahaya yang menembus masuk dari luar. Kiranya di sinilah jalan keluarnya. Jelas J.P.W.E. Giyok dan Lin Taiyi telah pergi. Padahal J.P.W.E. Giyok sendiri yang menotoknya dan jelas dia masih terkurung di ruangan sana, akan tetapi sekarang pemuda itu tinggal pergi begitu saja tanpa menghiraukan dia. Seketika Kim Nyancu berdiri terkesima dengan air matu bercucuran. Cici, kau baik dua bukan terdengar Ginyo An Yeo berseru di atas. Dengan menahan kesedihannya, Kim Nyancu berseru, semuanya baik dua, boleh kau turun saja kemari. Dia mengusap air matanya, dia bertekad melupakan apa yang terjadi di sini, apa yang dialaminya ini biarkan seperti mimpi buruk saja dan takkan dipikir lagi. Dia pun tidak ingin memikirkan J.P.W.E. Giyok pula. Cuma sama sekali tak terpikir olehnya bahwa Lin Taiyi ternyata membenci J.P.W.E. Giyok sampai merasuk tulang. Mana bisa Nona itu pergi bersama J.P.W.E. Giyok, cinta dan benci di antara mereka yang sukar dijernihkan itu mana bisa terselesaikan semudah itu?